Di tengah padatnya rangkaian acara pernikahan, Kaisang Pangarep tetap aktif di media sosial Twitter. Ada banyak hal remeh-temeh dan lucu yang dibahas oleh Kaisang. Salah satunya adalah tentang sandal berwarna merah yang dia kenakan di pelaminan. Pulanya salah satu netizen mengunggah potongan video yang memperlihatkan Kaisang perlahan melepaskan sandalnya saat hendak bersalaman dengan tamu. Erina yang berdiri di sisi Kaisang sempat sejenak melihat ke bawah lalu tersenyum. Kaisang lalu mengunggah ulang video itu dan membalasnya. Dalam cuitannya, ia mengaku kesakitan. Beberapa tweet Kaisang selama acara pernikahannya mengundang perhatian publik. Kaisang juga sempat menulis panah saat acara kirap hingga membahas soal kehadiran Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono yang menjadi saksi nikahnya. Kaisang Pangarep dan Erina Gudono resmi menikah pada Sabtu 10 Desember 2022 di Pendopo Agung Royal Ambarukmo, Sleman, Yogyakarta. Kaisang dan Erina kemudian menggelar tasyakuran pernikahan mereka pada Minggu 11 Desember 2022 di Puromangkunegaran, Surakarta. Momen tersebut dihadiri oleh para politisi, pejabat negara, dan deretan selebritas tanah air. Ada pun tasyakuran pernikahan Kaisang dan Erina digelar dalam dua sesi. Sesi pertama digelar pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat dan sesi kedua pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.